Satu unit rumah milik AMAH warga Kelurahan Gunung Sari Bandar Lampung Ludes terbakar pada Senin pagi 24 Oktober 2022. Lasmini, Ketua RT setempat mengatakan api mulai membesar sekitar pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Lasmini melihat terduga pelaku bernama Rizky berusia 24 tahun yang tak lain adalah cucu dari pemilik rumah Mondar Mandir di sekitar lokasi kejadian. Warga yang curiga dengan gelagat terduga pelaku mengecek ke dalam rumah dan melihat api sudah membakar isi rumah. Lasmini menambahkan terduga pelaku sudah beberapa kali berusaha melakukan pembakaran. Benar ya Bu ya kalau memang sudah hampir ada 5 kali percobaan untuk pembakaran? Iya, kalau gak percaya nih Pak Sapan juga tahu. Nah sebelum-sebelumnya itu membakar apa Bu sih di terduga? Ini pakaian selemari, pakaian turun ini sofa, apa lagi ya waktu itu ya Om? Kan udah kejadiannya udah 5 kali ini ya Om ya? Emang sudah, dia ini udah lama tidak di sini. Dia metalnya itu terganggu. Sementara itu Tari anak dari Amah mengatakan tidak dapat mengetahui secara pasti penyebab kebakaran. Orang tua dari Rizki ini juga mengaku anaknya tidak mengamuk sebelum peristiwa terjadi. Seperti apa sih Bu kondisi si anak ini Bu? Biasanya tidur dia, saya lihat tidur. Yang dugaan kita sempat ngebakar, apa? Kasir itu jam berapa Bu? Saya kurang tahu masalahnya. Karena kami ya jangan dijangkauan. Saat ini terduga pelaku pembakaran rumah sudah diamankan oleh pihak yang berwajib untuk diperiksa lebih lanjut. Gadis Futihatu Rahmah melaporkan.